Hai Smart Netizen Denpasar TV Channel, kembali bersama saya Sam Kililau. Perguruan Pencak Silat Kertewi Sese menjadi salah satu perguruan silat yang memiliki nama besar di Pulau Bali. Sejarahnya panjang dan berkaitan sangat erat dengan revolusi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah seperti apa ceritanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menerjunkan tim khusus dari Jakarta untuk melakukan riset sekaligus membuat dokumentasi secara audiovisual tentang perguruan silat Kertewi Sese. Hari ini berkumpul para tokoh perguruan pencak silat Kertewi Sese. Selain Dewan Guru Imah D. Arke, hadir pula sejumlah tokoh penting para pendekar di lingkungan Kertewi Sese. Saya sore ini bersama dengan Sekjen Perguruan Pencak Silat Kertewi Sese. Baru saja berakhir sebuah kegiatan yang langka termasuk langka karena perguruan pencak silat Kertewi Sese kedatangan tamu dari Kementerian di Jakarta. Misinya adalah ingin membuat program dari Kementerian untuk dokumentasi keberadaan perguruan pencak silat yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bali. Nah, hari ini mereka mendatangi para pendekar dari Perguruan Pencak Silat Kertewi Sese. Saya ingin menggali informasi penting yang menarik dari kegiatan hari ini, punapi Pak Sekjen. Sangat senang sekali kami dari Sekjen DPP Perguruan Pencak Silat Kertewi Sese menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim riset dari Kemendikbud Ristek. Jadi dalam hal ini mereka kesini, jadi untuk memberikan suatu riset kepada kami yang merupakan salah satu daripada perguruan pencak silat Kertewi Sese. Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan itu, diawali oleh Dewan Guru Kami, Kemudian Guru Besar, dan Ketua Umum DPD Milaya Bali. Sudah merasa salut sekali dengan kedatangan daripada tim riset Kemendikbud Ristek Pusat. Ya, itu informasi yang singkat terkait dengan kunjungan dari tim riset Kemendikbud Ristek dari Jakarta ke Perguruan Pencak Silat Kertewi Sese. Jangan lupa saksikan tayangannya di Denpasar TV Channel. Dibali yang didabri oleh tokoh-tokoh kerajaan penelaki Dewan Raja Raja. Dulu sebelum republik, tidak terima dengan imperialisme, maka kita memberontak, melawan, supaya penjajah itu tidak tahu bahwa belajar bela diri, kita mulai di seni, kayak tari, ada kayak umum bawah ini, dia menganggap lucu, padahal itu adalah untuk mengelabui bahwa kita belajar seni bela diri, untuk memperjuangkan keperdekaan. Itu spirit, itu semangat yang kita miliki, jadi untuk mendorong semangatnya. Kembali lagi kami katakan telur, kami diberikan, siapa ini, teman satu, telur itu bisa jadi telur dadar, bisa jadi telur goreng, bisa dari sumai, itu macam-macam, itu tidak ada nyawanya. Kalau ayam itu bertelur, kita pecah, tidak ada nyawanya. Tapi ini pecahnya dari dalam, telur ini ada nyawanya. Sehingga spirit yang menghilhami daripada silat ini adalah, ada Rohani, ada Jasmani, memang kami disebut perguruan, karena ada gurunya. Ada dewan guru, ketua dewan guru, ada ketua dewan Rohani, ada ketua dewan pendekar, semuanya itu adalah karena kami disebut perguruan. Semua dilatih untuk membangun, apa nama, jiwa dan raga sesungguhnya. Jadi silat bukan untuk berantem, tapi silat untuk membangun mental, spiritual. Mental ya itu, apa namanya, itu intelektualnya, emosionalnya terkendali, budinya ada, jadi pikirannya cerdas, itu yang kita bangun. Jadi bukan fisik saja, fisik ini juga menyertai daripada mental yang saya sebutkan tadi. Satu itu mental. Kedua jiwa, jiwa kita memakai pembinaan pada guru rohanian. Jadi itu simbolnya ada, seperti ini. Jadi apa yang diberikan simbol ini, sesungguhnya kami ingin, apa namanya, aplikasikan, itu wangkat dalam ADRT. Jadi ibu-ibu akan kami lengkapi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tanda kami, dan apa arti sesungguhnya simbol-simbol ini. Ada bingkai ini, ada tiga ini, sesungguhnya manusia itu adalah, dia punya empat saudara. Di segi kerohanian, sedulur papak istilahnya kayak Jawa. Di tengahnya ada yang gerakan api angin dan air kekuatan alam. Yang menjadi energi daripada kekuatan sedulur papak itu. Bagaimana kembangannya selama ini, apa yang kembangannya, sejarah dan filosofinya. Karena yang kita mau tarik kehadiannya adalah, ini terik para pemuda Indonesia dan masyarakat umum, utamanya jika muda-muda Indonesia ini merasa berapa keren yang berdasarkan kita dan harus dijaga. Itu adalah salah satu tugas yang harus kami menjadikan, dihasilkan dari servis yang akan kita fungsi tahun depan ini. Semacam sebisa-bisanya lah, bagaimana anunya buruh ya, kamu dasarnya begini, kamu dasarnya begini, kamu dasarnya begini. Kalau ditanya, apa sih sebabnya sebagai dasar-sabung ini, penjelasannya tidak ada. Tetapi penjelasan itu dikit-dikit kami sekitar sudah betul. Ada dasarnya, ada media-nya, ada pertamanya, ada utamanya, ada pendekarnya, ada pendekar utamanya, ada agung besarnya, ada maha gusungnya. Semua ada tingkatannya, tingkat pendekar itu sudah melalui pendekar mandia pertama-utama. Seperti itu kami, tatanannya sudah kami buat. Nah sehingga untuk menjawab tatanan yang sekarang ini. Untuk kami juga sebagai apa? Ini adalah yang terakhir, ini kesimpulan-kesimpulan dari berbagai perguruan dan tokoh-tokoh yang kami jumpai dalam perjalanan yang kedua ini. Demikian dari saya, barangkali pemarah-pemarah, kan? Demikian, kami berharap bisa mendapatkan input yang bisa kita rekam, interview mengenai utamanya sejarah, dan utamanya kita akan, saat ini, ketika. Nantinya aset yang tidak bisa kita memiliki, gitu. Kita berhasil ini secara utuh. Jadi, dari situ juga kita lihat keempatan pemarah, bisa memberi satu biometernya amir-amir kami. Kami membantu Kemdikbud Tristek, utamanya Direkturan Jenderal Kebudayaan, Direkturat Musik, Film, dan Media. Untuk juga Indonesia Nativi, itu adalah kanal kebudayaan yang berada di bawah naungannya Kemdikbud Tristek, Direktur Jenderal Kebudayaan. Misinya apa misi? Misinya adalah mendata dan melihat bagaimana sejarah dan perkembangan tradisi pencaksilat Indonesia, karena juga kaitannya dengan UNESCO, bagaimana kita semestinya menjaga dan melindunginya. Kita adalah pemilik dari tradisi pencaksilat Indonesia yang berkewajiban tentunya untuk menjaga dan mengembangkannya. Terus kalau di Bali yang khusus, ini Suri Indonesia? Ya, memang untuk di kanalnya Indonesia Nativi, kanalnya memang baru buka tahun lalu, masih dalam proses tapi lebih baik-baik, yang pastinya ini nanti akan menjadi archive atau selalu akan disimpan. Jadi milik Birdianbud ini, milik Kemdikbud, untuk supaya jadi referensi, kapan bisa dilihat, untuk diperhatikan. Tadi soal gimana Pak? Saya ubah bagi pertanyaan. Kalau Bali itu adalah kasus yang spesial, karena secara tradisi juga sangat kuat kan. Nah, dari situ kita mungkin bisa menarik, menjadi inspirasi, menarik pelajaran, bagaimana kalau di Bali itu dilakukan, dan apakah bisa dilakukan juga atau menjadi inspirasi bagi di daerah-daerah lain itu, untuk bagian-bagian tradisi. Tradisi, jadi di sini karena tradisinya masih kuat, iya kan, jadi apa namanya, pengembangannya si tradisi mencak silatnya ini, mestinya dukungannya juga masih kuat, karena juga ruang-ruang tempat hadirnya juga masih lebih banyak, gitu. Sebelum ke sini kan sempat ke perguruan. Yang istimewa di perguruan ini dibandingkan yang lain. Ya itu tadi Pak, karena ruang tempat hadirnya si tradisi, masih lebih banyak tersedia dibandingkan dengan ruang-ruang tempat hadirnya tradisi di tempat-tempat lain. Perguruan silat, maksudnya? Perguruan silat. Ya maksudnya ruang, karena di sini tempat kehadiran tradisinya, panggungnya banyak gitu kan ya Pak. Kalau di tempat lain, ya masih banyak juga, cuman tidak sebanyak di sini gitu. Kesempatan tampilnya gitu loh. Lalu kemudian harapan untuk Kertawi Sese kisah ke depannya, kan sudah mendengarnya Pak. Ya, agar Kertawi Sese semakin maju, semakin modern, kemudian bisa menjadi, apa namanya, memberi keunikan dan kehebatan yang dimilikinya selama sekian tahun, terutama adalah spiritnya untuk selalu beradaptasi dan menjadikan inspirasi bagi anak-anak muda.